Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kita ke-10 ini membahas tentang algoritma lintasan. Jadi dari algoritma lintasan ini, diantaranya capaiannya adalah kalian mampu menggunakan algoritma flurry untuk mencari tril eulerian dalam graf eulerian. Kemudian bisa menggunakan algoritma lintasan terpendek untuk mendapatkan lintasan terpendek antara dua vertek dalam suatu graf berbobot ataupun digraf yang berbobot. Kemudian menyelesaikan contoh sederhana dari masalah Chinese Postman. Sebelum memulai kuliah, Ibu panggil namanya dulu, Putri Suryani. Hadir, Bu. Devi, Savitri. Mutia Tasha. Hadir, Bu. Resmadona. Putri Sagita. Resma hadir, Bu. Putri Sagita. Hadir, Bu. Diarindang. Hadir, Bu. Alivia. Hadir, Bu. Sylvia. Padinda Rahma. Hadir, Bu. Dina Inaka. Hadir, Bu. Nuraditya. Farasha. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Akta. Dite. Hadir, Bu. Enda. Ira. Hadir, Bu. Rosy. Catherine. Hadir, Bu. Zikri. Intan. Hadir, Bu. Cika. Hadir, Bu. Redina. Hadir, Bu. Cika ada enggak? Ada, Bu. Enggak ada. Ada, Bu. Redina. Hadir, Bu. Atta. Hadir, Bu. Koirotun. Hadir, Bu. Anin Dita. Hadir, Bu. Pelik. Yul Sita. Hadir, Bu. Yulia. Yulia Anisawati. Wike. Aulia. Rizki. Weni Bulandari. Hadir, Bu. Nadia. Hadir, Bu. Putri Eka. Nur Afni. Hadir, Bu. Fira. Hadir, Bu. Ahmad Farhan. Hadir, Bu. Febri Yanti. Hadir, Bu. Utami. Yulia Wardani. Hadir, Bu. Putri Rahmadia. Melinia. Hadir, Bu. Tika. Hadir, Bu. Fadia. Hadir, Bu. Suci. Al-Arik. Indah. Hadir, Bu. Intan. Hadir, Bu. Ramadhan. Hadir, Bu. Wim. Hadir, Bu. Nisanur Aisyah. Taruna. Hadir, Bu. Mentari. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Novita Okima. Hadir, Bu. Wirya. Hadir, Bu. Santyara. Hadir, Bu. Sri Mustika. Hadir, Bu. Rahma. Mif Tahul. Indri. Hadir, Bu. Nadia. Yosari. Siapa yang hadir? Nadia. Hadir, Bu. iya, Bu. Nadia. Yosari. Hadir, Bu. Ferdi. Hadir, Bu. Siti Kalimah. Hadir, Bu. Agung Pratama. Graciela. Hadir, Bu. Julianto Saputra. Kita lanjutkan. Algoritma lintasan. Ibu. Enak, Bu. Baru bisa masuk tadi, Bu. Nah, sudah lewat. Izin bertanya, Bu. Bu Aulia Salsabila. Habir juga. Intan tadi kan dipanggil dua kali, Bu. Itu bagaimana, Bu? Apa memang namanya ada dua, Bu? Bu menegaskan saja, manggil dua kali. Oh iya, terima kasih, Bu. Oke, kita lanjutkan. Algoritma lintasan. Tadi sudah Ibu bilang, tujuan pembelajaran pada hari ini adalah, pertama, mampu menyelesaikan algoritma flurry. Jadi, algoritma untuk menyelesaikan lintasan, itu adalah salah satunya algoritma flurry yang terkenal. Kemudian bisa menggunakan algoritma lintasan terpendek, kalau mau mencari lintasan terpendek antara dua vertek dalam graf yang berbobot, ataupun di graf, berarti graf yang memiliki arah yang berbobot juga. Di sini, algoritma flurry ini harus memiliki syarat bahwa grafnya Euler. Yaitu yang mempunyai trail Euler. Kemarin syarat Euler apa? Bahwa setiap busur harus dilewati satu kali. Dilewati satu kali. Semua busur dilewati dan dilewatinya juga cuma satu kali. Cuma satu kali. Kemudian dia karena trail, dia harus kembali dari titik awal ke titik awal tersebut. Kemudian contoh sederhana masalah Chinese Postman. Jadi, bagaimana seorang tukang pos mau mengantarkan surat. Sehingga biaya atau rute yang dilewati itu minimum. Di sini kita lihat kasus yang melibatkan pencarian lintasan yang punya sifat khusus di graf ataupun di graf. Jadi, kalau dia berarah menjadi di graf, kalau tidak dia graf biasa saja, tapi berbobot. Karena bobot itu menunjukkan bisa jarak, waktu, tempuh, dan lain sebagainya. Biaya juga bisa. Pertama, di sini yang paling terkenal yang akan dibahas adalah algoritma flurry yang mau mencari trail Euler dalam graf Euler. Jadi, artinya sebelum kita menyelesaikan menggunakan algoritma flurry, kita harus pastikan dulu bahwa graf yang terbentuk adalah Euler. Cara mencari graf Euler yang paling sederhana, yaitu kita bisa menggambarkan setiap busur tanpa kita mengangkat pena. Biasanya seperti itu, ya kan? Atau bisa dilihat dari derajat setiap verteknya yang genap. Seperti itu. Jadi, harus diingat kembali graf Euler di bagian pencarian graf yang Euler. Sekarang kita fokuskan melihat graf yang berbobot. Dan di graf juga yang berbobot. Dan juga menunjukkan algoritma mencari lintasan terpendek dari sebarang vertek ke vertek lainnya. Kemudian ada juga kasus yang berhubungan pencarian rute optimal bagi seorang tukang pos. Di sini, di bab tiga, kita sudah berbicara algoritma flurry. Di bab tiga, sudah dijelaskan bagaimana membentuk trail Euler. Dari suatu graf Euler dengan menggabungkan siklus. Cara lain dari membentuk trail Euler adalah menggunakan algoritma ini. Kita mulai dari graf yang Euler. Kita pilih titik awal, sebarang titik. Kita mulai dari titik terkini itu lewati semua busur yang tersedia. Hanya pilih jembatan kalau tidak ada alternatif. Kemudian setelah dilewati, iris buang busur tersebut dan vertek yang terisolasinya. Terus ulangi langkah dua sampai tidak ada busur lagi yang tersisa. Baru stop. Bridge, ingat, jembatan itu adalah busur yang kalau di-remove, kalau dibuang, maka akan mengakibatkan graf menjadi tidak terhubung. Namanya jembatan kan gitu. Kalau jembatan diputus, artinya tidak terhubung. Antara lokasi A ke lokasi B, misalnya seperti itu. Berikutnya. Bridge itu adalah busur yang kalau busur di dalam suatu graf terhubung yang kalau di-remove, itu maka akan mendiskonektikan atau membuat graf menjadi tidak terhubung. Di sini kita ilustrasikan cara penggunaan algoritma Flurry. Kita mulai di vertek U. Apakah boleh kita mulai di vertek lain? Tentu saja boleh. Dia milih di U. Kita lewati busur U A. Nih, dilewatinya ke sini. Dan diiris, dibuang. Kemudian kita lewati busur AB. Buang juga. Jadi dibuang. Kalau sudah dibuang busur ini dibuang, ya otomatis U-nya juga hilang gitu ya. Sorry. Kalau dia otomatis dibuang, ya A pasti hilang gitu nantinya. Tapi kita tandai saja. Kemudian AB diiris juga dengan vertek A-nya juga dibuang. Kemudian setelah itu dibuang, kita tidak bisa menggunakan busur BU. Kenapa? Karena BU ini bridge. Kalau kita putus, ini tadi kan ada nih. Kalau kita putus BU ini, maka graf ini menjadi tidak terhubung. Ini ada sebelah kiri, komponennya ada sebelah kanan. Maka kita pilih busur lain, yaitu apa? BC. Yang kita putuskan. Dari BC kita ke CD. Buang juga. Bersama dengan vertek C kita buang. Jadi kalau ini satu dibuang, kalau ini satu dibuang, kan masih terhubung yang ini. Kalau sudah yang ini juga dibuang, pasti C-nya jadi hilang juga. Kemudian, ngelewati lagi busur DB. Buang D-nya. Tinggal ini. Kalau kita lewat ke BU, karena tidak ada pilihan lain selain ke BU, jadi kita putus saja BU. Buang bersama dengan vertek B-nya. Sekarang kita ke UE. Ini buang. Kemudian kita ke E-F. Buang juga E-nya. Kemudian kita melewati busur F-U. Buang F-nya. Dan kita punya, tidak ada lagi busur yang tersisa. Sehingga itulah Euler trail-nya. Yaitu apa? Disebutkan verteknya saja. Dari U tadi ke A, A ke B, B ke C, C ke D, D ke B, B ke U lagi. U ke E, E ke F, dan F ke U lagi. Ingat, karena trail dia harus kembali. Kalau dari sini saja, kalau kita ikuti kita akan tahu. Kita akan kembali ke graf awalnya. Ini misalnya B, ini U, ini F, E, ini tadi, U tadi, ada 4 ya. Di sini. Nanti kalau kita ikuti, dia akan kembali lagi seperti gambar yang pertama. Jadi, coba. Jadi, seperti itu konsepnya. Lewati, iris busurnya, kemudian cari busur lain. Kalau busur lain itu membuat suatu vertek yang menjadi terisolasi, berarti dia di-delete juga. Yang kedua, yaitu algoritma lintasan perpendek. Di bagian ini, kita tunjukkan algoritma lintasan terpendek untuk menentukan lintasan terpendek dari S. Startnya, starting point-nya, atau titik awalnya, di graf berbobot, atau di graf berbobot, ke vertek lain T. Jadi, SOS biasanya, S ini SOS, sumber awalnya, dan T ini adalah terminal. Kita nyebutnya seperti itu. Jadi, kita tahu yang mana S, yang mana T-nya. Biasanya dalam masalah lintasan terpendek ini, dispesifikasikan yang mana S, yang mana T. Kita mulai dari S, dan hitung lintasan terpendek dari S ke vertek yang langsung terhubung ke S tadi, saat dilewati. Pada setiap tahapan algoritma, kita lihat semua vertek yang dicapai oleh busur. busur atau busur berarah dari vertek terkini. Dan diberikan suatu vertek tersebut, suatu label sementara, yang menunjukkan jarak terpendek dari S ke vertek tersebut. melalui semua lintasan yang sudah dipertimbangkan, yang sudah dilewati. Setiap vertek memerlukan label permanen, yang disebut potensial, yang menunjukkan lintasan terpendek dari S ke vertek tersebut. Sekali T sudah di-assign sebagai potensial, kita bisa peroleh lintasan terpendek. Jadi bisa lebih dari satu. Karena ada S di situ. Dari S ke T dengan men-tracing back. Jadi mengulang rutenya dari belakang ke depan. Melalui label-label tersebut. Algoritma ini bisa digunakan untuk graph atau digraph. Jadi digraph, ini contoh digraph. graphnya berarah. Di sini kita ilustrasikan ke digraph. Kita lihat contohnya. Masalahnya adalah bagaimana menentukan lintasan terpendek dari S ini ke T. Di mana panjang setiap busur berarah ditunjukkan oleh angka di busur tersebut. Kita mau menugaskan potensial ke setiap vertek. Jadi S, A, B, C, D, T. Potensial itu menunjukkan lintasan terpendek dari sebarang lintasan dari S ke vertek yang ditunjuk tersebut. Kita notasikan potensial dengan angka di dalam kotak. Number inside of square. Kita mulai dengan memberikan nilai 0, yaitu potensial 0 ke S. Jadi S dimulai dengan potensial 0. Kita ilustrasikan algoritma dengan menggambarkan barisan diagram. Jadi cara menyelesaikannya harus per diagram-per diagram. Akan tetapi kadang-kadang juga lebih mudah, lebih menyenangkan, kita bisa tambahkan menggunakan metode tabular. Daripada kita menganotasikan diagram. Metode tabular itu memudahkan step algoritma untuk secara jelas digambarkan. Dan bisa membuat pekerjaan menjadi lebih akurat dan ngeceknya juga lebih mudah. Khususnya untuk contoh-contoh yang mempunyai skala besar. Jadi verteknya banyak sekali, misalnya seperti itu. Di sini akan diilustrasikan metode tabular juga yang memberikan tabel pada setiap iterasinya. Pertama kita lihat, iterasi pertama. Vertek yang dicapai secara langsung dari S. Kita mulai dari vertek S dan kita lihat setiap vertek yang bisa dicapai langsung dari S. Dengan busur tunggal. Jadi bukannya busurnya, misalnya ini S, mau ke A, tapi melalui B dulu. Nah ini nggak boleh. Jadi dia busur tunggal. Jadi misalnya S ke A, S ke B, S ke C langsung. Ini bukan tunggal ini busurnya. Bukan busur tunggal. Jadi ke vertek A, B, C, D. Kita label setiap vertek ini dengan jarak. Sepanjang busur berarah yang dimaksud dari S. Seperti gambar ini. Dari S sudah dibuat potensial. Kemudian dari A ini dilebelilah semuanya. Yang langsung ke A ke 7, ke B ke 4, ke C ke 9, dan ke D ke 7. Yang paling kecil adalah B. Maka ini dibuat di kotak. B punya potensial 4 yang di-assign dari S. Berikutnya, sekarang kita ambil bilangan terkecil dari vertek ini. Yaitu lintasan yang paling pendek dari S dan ditandai sebagai potensial. Dari 4 jarak tadi, S, A, S, B, S, C, S, D adalah S, B yang paling kecil, yang nilainya 4. Sehingga ditandai sebagai potensial dengan meletakkan kotak di dalam angkanya. Ini menunjukkan jarak terpendek ke B. Sepanjang lintasan dari S. Karena ada lintasan lain, via A, atau C, atau D. Jadi ada lintasan lain juga. Via A pun bisa. Ada yang via A, VB, C, ada semua. Yang paling kecil, yang jaraknya paling rendah itu adalah ke B. Dan tahapan pertama sendiri dari lintasan tersebut itu ternyata lebih panjang dari lintasan langsungnya. Kalau mau pakai via ini. Via A, atau via C, atau via D. Sebentar ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Berikutnya kita lanjutkan. Dengan menggunakan metode tabular, jadi kita bisa sambil menyelesaikan dengan gambar, dengan diagram, kita juga bisa lanjutkan dengan metode tabular. Kita buat tabel, dan kita rekod informasi yang diperoleh di iterasi pertama tadi, di baris pertama, yaitu seperti berikut. Jadi kita buat iterasi vertek asalnya, kemudian vertek yang di-assign label, jadi ada 5 kan verteknya, HBCDT, selain S, jadi S, 7497, tadi sudah di-label semua, yang kita assign potensial adalah 4. Berikutnya, iterasi kedua, vertek yang dicapai secara langsung dari B. Ini dari B, yang dicapai secara langsung dari B. Kita mulai dari vertek B, vertek yang di-assign, yang baru saja di-assign potensial. Dan kita ulangi prosedur tadi dengan vertek yang bisa dicapai dari B, dengan busur tunggal, yaitu A. Yang paling pendek kan A, karena panjangnya cuma satu, dibandingkan tiga yang langsung. Ini bukan, ini bukan, ini juga bukan. Jadi, dan C, jadi cuma ada A dan C. Karena yang paling jaraknya dari S via B, jadi jaraknya si A, jarak si A dari S via B melalui B adalah 5. Kemudian ini juga 4 ditambah 3 adalah 7. Jadi, labelnya dicoret, gantikan. Jadi, 5, ini jadi 7. Ini yang paling kecil, 5. Ditandai dengan potensial. Jarak dari A via B adalah 5, yang kurang dari label yang sebelumnya sudah ditandai, yaitu 7 untuk B. Sehingga kita cross, kita coret, 7 gantikan dengan 5. Hal yang sama juga berlaku untuk vertek C. Akan tetapi, label yang sudah ada haruslah lebih rendah dari jarak yang baru. Dan, jika label yang sudah ada ternyata lebih rendah dari jarak barunya, maka kita biarkan saja, jangan kita coret. Karena kita mau memberikan tanda potensial yang sama dengan lintasan terpendek. Jadi, kalau ternyata lebih panjang lintasannya, kita tidak gantikan. Kita tidak coret, jadi gantikan yang jarak baru yang ternyata lebih tinggi. Bukan lebih rendah. Jarak yang ditandai terpendek dari potensial itu adalah 5. Jadi, kita buat 5 itu sebagai potensial. Jadi, 5 potensial seperti dalam tabular ini. Jadi, S, B, ini 5. Dicoret, dicoret 9 tadi. Dari A, ini coret, 7 tadi diganti jadi 5. 5 dibawah, dibuat. Ini 7 juga berganti. Kemudian, literasi ketiga. Vertek yang dicapai langsung dari A. Yang dari A, cuma ada vertek T. Jadi, kita label T itu dengan jarak dari S via A. Dan diperoleh dengan menambahkan potensial di A ke jarak sepanjang busur A, T. A, T. Yaitu 11. Jadi, C punya potensial 7 di-assign dari B. Ternyata seperti ini. C itu punya potensial 7 yang di-assign dari B. D juga punya potensial 7 yang di-assign dari S. Jadi, ini berubah. Jadi, 7 juga. Kita ubah semuanya. Sekarang ada dua vertek C dan D. Dengan jarak label terendahnya 7. Ini kan, 7 semua nih. Kalau pas kita jumlahkan. Jadi, begitu kita nambahkan ini, kita nambahkan ini juga. Tapi, T ini belum di-assign sebagai potensial 11. Kita lihat yang lain dulu. Ada dua vertek C dan D yang punya jarak berlebar terendah 7. Sehingga jaraknya menjadi potensial. Jadi, B ini 7. Yang ini juga 7. Ini 7. Ini 7. Berikutnya, dengan menggunakan metode tabular, kita rekod lagi informasi di baris ketiga dari tabel. Kita tambahkan. Ini baris ketiga. Kalau kita pilih A tadi. Ini berubah jadi 7. Dari asal 7 ini. Dan ini 7 ini berasal dari D ini. 7 itu berasal dari B. Ini kan. Ini dari B. Dan ini berasal dari S yang pertama sekali. Dari D ya. Tuh. Ini D ini. Dari pertama sekali. Gitu. Jadi, panahnya ke sana. Panahnya seperti ini. Dan ini sebelah sudah ditulis. Tapi belum potensial. Kita tambahkan busur dari box yang ada di dua potensial baru. Yang ini dengan yang ini. Untuk menunjukkan bahwa kita menjadikannya potensial. Di luar label yang sudah ditunjukkan pada C. Di iterasi kedua. Karena menunjukkan potensial baru. Tapi dia di luar dari label yang sudah kita buat. Di iterasi kedua. Dan label yang sudah di assign di D. Pada iterasi satu. Di luar semua itu. Tapi dia ternyata potensial. Ternyata caranya lebih pendek. Ingat kata-kata potensial berarti jarak terpendek. Sekarang iterasi keempat. Vertex yang dicapai langsung dari C atau D. Kita mulai dari C atau D. Kenapa kita mulai dari itu? Karena itu potensial juga. Dan kita lihat semua vertex yang bisa dicapai dari kedua vertex tersebut. Dengan busur tunggal. Satu-satunya cuma ada ke vertex T. Kalau via D hasilnya 11. Tapi kalau via C dia cuma 10. Ternyata lebih pendek. Jadi jelaslah lintasan yang paling pendek adalah via C. Sehingga kita ganti assign 10. Jadi T punya potensial 10 yang di assign dari C. Kalau pakai tabular tadi. Ini 11. Ternyata via C dia adalah 10. Via D dia 11. Di ke T ini. Sehingga berubah menjadi bentuknya seperti ini. Kita peroleh bahwa jarak terpendek dari S ke T itu 10. Dan sisanya hanya mengidentifikasi lintasan perpendeknya. Kita lakukan backtrack. Jadi kita lakukan dari belakang. Ngecek ulang rutenya. Dari T. Jadi namanya backtracking dari belakang ke depan. Dengan memilih setiap tahapan vertex yang potensialnya sama dengan potensial pada vertex sebelumnya. Nah, dikurang jarak pada busur yang menghubungkannya. Jadi kita backtrack dari T ke C. Mana gambarnya? Backtrack dari T ke C. Karena 10 dikurang 3, 7. 7 dikurang 3, 4. 4 kurang 4, 0. Jadi ini. Yang di highlight hitam tebal ini. Sehingga dari S ke B, B ke C, C ke T. Jadi dari T ke C, C ke B, B ke S. Ini backtrack-nya. Jadi kalau kita baca di sini tadi. Jadi kita backtrack dari T ke C. Karena 7. Potensial dari C adalah 10. Dan 10 itu adalah potensial dari T. T kurang 3. Yaitu panjang busur C, T. Maka dari C ke B. Dan dari B ke S. Oleh karena itu, lintasan terpendek yang kita peroleh adalah S, B, C, T. Dengan menggunakan tabular juga, kita bisa membaca juga lintasan terpendek. Kita peroleh T punya potensial 10. Yang di assign dari C. Jadi dia mulainya ke sini. Kemudian C itu punya potensial potensial. Ini C ke C. Balikan ke sini. Kemudian C punya potensial 7. 7 ini. 7 itu diambil yang dari potensial ini. 7 di assign dari B. Kemudian B itu punya potensial 4 dari S. Buat rutenya dalam tabel. Cara membacanya. Jadi lintasan terpendek S, B, C, T. Jadi S, B, C, T. Mulai dari T, C. Kemudian B ke S. punya panjang 10. Track path back-nya. Jadi dari belakang lintasannya ngeceknya seperti itu. Sekarang kita berikan deskripsi formal dari algoritma. Algoritma lintasan terpendek kita mulai dengan meng-assign potensial 0 pada S. Kemudian step secara umumnya kita pertimbangkan vertex atau vertices. Jadi bisa satu vertex atau lebih dari satu vertex yang baru saja di-assign sebagai potensial. Untuk setiap vertex V, kita pertimbangkan vertex W yang bisa dicapai dari V sepanjang busur VW. Dan assign V label potensial dari V ditambah jarak VW-nya. Jika V tidak sudah memiliki label yang lebih kecil dari yang sudah di-assign sebelumnya dari iterasi. Dia tidak akan membuat seperti ini kalau dia ternyata lebih pendek. Bila semua vertex W tersebut sudah di-labelkan, pilih label vertex yang paling kecil. Yang bukan sebelumnya potensial. Dan jadikan potensial kalau dia ternyata lebih kecil pada setiap vertex di mana terjadi hal seperti itu. Kita ulangi langkah general atau langkah umum tersebut dengan potensial yang baru. Stop kalau T-nya sudah di-assign potensial. Lintasan terpendek dari S ke T adalah potensial T. Untuk mendapatkan lintasan terpendek, kita trace backward. Kita lewati dari mundur dari T dan diikut sertakan busur VW. Kapanpun potensial dari W dikurang potensial dari V. Itu jarak VW sampai S dicapai. Yang terakhir adalah masalah postman Chinese. Masalah yang muncul di beragam samaran. Sebenarnya bisa kita sebut dengan masalah Chinese postman. Yang pernyataannya adalah sebagai berikut. Ada postman mau mengantar surat sepanjang jalan di area pengantarannya. Dan mau kembali ke depot, kantor pos. Bagaimana dia merencanakan rutenya sehingga meng-cover, melingkupi jarak total terkecil. Jadi harus direncanakan. Kalau tidak, bulat-balik. Jadi jalan yang satu itu dikunjungi berkali-kali. Padahal mungkin tidak harus seperti itu. Jadi kata-kata Chinese di sini mengacu ke masalahnya. Bukan orangnya. Karena masalahnya itu ditemukan oleh orang Chinese ini. Jadi dia merefer-nya masalah Chinese postman. Jadi bukan orangnya, Cina. Kemudian jika map atau peta dari areanya menunjukkan graf Euler, maka tidak akan menemui kesulitan. Seperti pada algoritma Flurry bisa kita selesaikan saja masalah Chinese postman ini. Karena grafnya Euler. Tapi, dan trail yang tersebut bisa diperoleh melibatkan jarak total terkecil. Situasi ini terjadi kalau semua vertex dalam graf yang dimaksud punya even degree. derajatnya genap, ya kan? Saratnya graf Euler itu kan derajatnya genap. Derajatnya 2N, gitu kan? Bukan 2N, genap lah, gitu. Ke harus 2N. Apa yang biasanya terjadi di masalah praktis, masalah real, gitu? Tentu saja adalah postman ini perlu mengunjungi beberapa bagian dari rute, mungkin lebih dari satu kali. Dan mau meminimumkan jumlah retrace-nya. Jadi jumlah balik-balik laginya itu diminimumkan saja. Bukan artinya kenyataannya dia cuma bisa melewati satu kali. Itu secara teori saja jalan itu, jalan itu nggak bisa cuma satu kali saja dilewati. Kadang-kadang berkali-kali, tapi mau meminimumkan berkali-kalinya itu berapa. Mentang-mentang mendeliver surat ada 100, 100-100 kalinya lewat jalan itu. Kan nggak mungkin, gitu. Jadi diminimumkan. Kita asumsikan, kita tahu panjang dari setiap bagian rute. Masalah serupa juga bisa muncul di konteks lain. Misal, masalah mau membersihkan rute, membersihkan salju di Zurich. Beberapa alatnya itu mungkin mahal kalau mau dioperasikan. Sehingga perlu di-arrange, perlu diatur betul rute mana yang melibatkan jalan yang mau dikunjungi. Sedikit mungkin. Kota lain mungkin menginisiasi investigasi yang serupa. Seperti mau menyapu jalan atau membersihkan jalan. Nggak mungkin lewat jalan yang sudah bersih. Kalau bisa sih melewati jalan yang belum bersih. Jadi sekalian dibersihkan. Jadi mencari rute yang mau dikunjungi ulang. Semuanya nanti dikunjungi. Tapi yang dikunjungi ulang, ada beberapa jalan yang dikunjungi ulang itu sedikit mungkin. Kita reformulasi masalah ini di dalam bentuk graf yang berbobot. Jadi masalah Chinese posemen ini kita bisa nyatakan adalah mau mencari jalan yang tertutup. Dengan bobot total minimum yang memuat semua busur at least. Minimal satu kali. Close walk. Berbeda. Bukan berbicara trail lagi. Bukan berbicara eulerian graf lagi. Jadi jalan yang tertutup. Kenapa tertutup? Karena kita mulai dari A harus kembali lagi ke A. Tertutup kenapa? Seperti itu. Kenapa cuma jalan? Karena ada kemungkinan jalan itu bisa dilewati lebih dari satu kali. Makanya at least once. Paling sedikit satu kali. Dan tidak boleh tidak ada yang dilewati. Masalah ini diselesaikan secara umum dengan menggunakan algoritma yang menggabungkan sifat dari algoritma flurry dan algoritma lintasan terpendek. Kalau grafnya tidak euler, jadi begitu kalian diminta mencari lintasan terpendek, kamu harus cek dulu apakah grafnya euler atau tidak. Kalau euler, flurry bisa kita pakai. Kalau ternyata grafnya tidak euler, maka akan ada vertek yang punya derajatnya ganjil. Akan tetapi menurut lemah jabat tangan bahwa jumlah dari vertek itu selalunya genap. Jumlah dari vertek tersebut selalunya genap. Jadi kita bisa katakan 2K. Jadi kita bisa selalu membuat graf yang tidak euler itu menjadi graf euler dengan mendobelkan busur sepanjang kalintasan yang menghubungkan vertek itu dalam pasangan. Jadi kita bisa meyakinkan bahwa kita bisa memperoleh jalan yang tertutup. Karena yang ganjil tadi sudah kita tambahin busur lagi sehingga jadi genap. Dengan bobotnya minimum. Dengan memilih pasangan sedemikian rupa sehingga jumlah dari panjang kalintasan ini sekecil mungkin. Jadi kita harus memilih pasangan yang mau didobelkan tadi yang mana supaya kecil nilainya. Detail dari algoritma ini sebenarnya terlalu rumit untuk diberikan di sini. Tapi dijelaskan secara gamblang saja bahwa idenya itu terlibat dengan mempertimbangkan kasus khusus dari graf yang hanya punya dua vertek yang derajatnya ganjil. Yaitu V dan W ini. Ini terdiri di sini. Ini adalah berapa? Tiga ya. Derajatnya dan ini ada juga tiga. Gitu ya. Lintasan terpendek dari V ke W. V ke W ini. Dari V ke W yang adalah VB, C, W. Yang paling unik VB. Kemudian C, W. Di lintasannya yang paling kecil ya nilainya. Satu tambah dua tambah tiga enam. Kalau kita milih ini langsung ada tujuh. Atau kita milih dari sini juga tujuh. Jadi kita dobelkan setiap busur dalam lintasan ini. Jadi kita cari lintasan terpendeknya dulu. Karena tadi dibilang cara mencarinya adalah penggabungan mencari lintasan terpendek dan mencarinya dengan menggunakan euler, dengan flurry. Jadi kita cari lintasan terpendeknya ini. Sehingga kalau kita dobelkan semuanya jadi seperti ini. Sehingga pasti menjadi genap. Jika kita dobelkan setiap busur dalam lintasan ini, kita pasti dapat graf euler. Karena semuanya sudah genap di B ini. Jalan tertutup yang diperlukan dengan bobot total minimum diperoleh dengan menentukan trail euler dalam graf ini. Kalau kita pakai algoritma flurry, kalau memang diperlukan. Dan dapat, cek sendiri nih kalau pakai algoritma flurry, yaitu A, B, V, D, C, V, B, C, B, W, C, W, A. Mulainya dari mana saja bisa. Dan semuanya harus terlewati. Satu-satunya busur yang perlu di-retrace adalah V, B, B, C, dan C, W. Yang tiga di-doublekan ini saja. Jadi di-retrace, jadi diulangi lewatnya. Ada dua kali dilewati, itu maksudnya. Alternatifnya, kalau tadi pakai cara itu tadi, alternatifnya kita bisa cari lintasan semi-euler dari V ke W. Dengan menggunakan modifikasi algoritma flurry. Dan kita bisa peroleh lintasan terpendek dari W kembali ke V. Kombinasi dari lintasan ini adalah lintasan trail dengan bobot minimum. Misal kita lihat ini tadi, V, D, C. Jadi bisa dimulainya dari semi-euler. Jadi V, D, C. Coba ikut hapus yang ini. Jadi V, V, D, C. Kemudian V, B. P lagi, B. Kemudian C, W. C. Kemudian W. B, A. B, A. Kemudian A ke W. Kemudian dari W, C, B, V. B, W dari W, C, B, V. Jadi ngulangin. C, kemudian B, V. Ngulangin satu kali. Jadi bisa seperti itu. Langsung aja dibuat seperti itu atau bisa didobelkan. Jadi kita buat semi-euler seperti itu. Jadi sebenarnya mirip kayak ini juga. Kalau dari ini kita langsung buat dobel usurnya. Atau kalau dari sini berarti kita ngulangi dua kali melewati lintasan tersebut. Sama saja. Sekarang misalkan masalahnya adalah satu pembersihan jalan atau pembersihan salju yang di mana kendaraannya perlu melewati sepanjang sisi dari setiap jalan. Namanya street clearing. Jadi membersihkan jalan atau membersihkan salju harus kiri-kanan. harus kiri-kanan dibersihkan. Tidak bisa kiri saja atau tidak bisa kanan saja. Sekali dalam setiap arah. Kita replace, kita gantikan setiap busur dari graf tersebut dengan dua busur berarah. satu di setiap arah. Jadi kita peroleh di graf yang terhubung kuat. Di mana untuk setiap vertek, di out degree akan sama dengan in degree. Jadi kalau dalam graf berarah, misalnya seperti ini. Kalau kita punya in degree, anda out degree, yang mana? In degree itu pasti derajat masuk. Berarti kita lihat panah yang masuknya ini. Misalnya ini A, berarti out degree-nya adalah, out degree A berapa? Ini B, misalnya C, ini D, ini E. Out degree A berapa? Out degree A. In degree A. Ayo, dari graf ini. Out degree-nya berapa? In degree-nya berapa? Out degree A berapa? Satu. Melihatnya ke mana? Panah keluar ya kan? Berarti dengan begitu, in degree panah masuknya ada? Dua. Misalnya contoh seperti itu ya. Jadi, kalau kita tadi menambahkan setiap sisi jalan itu dengan busur bulak-balik, otomatis kita memperoleh di graf terhubung kuat. Di mana out degree-nya sama dengan in degree-nya. Terbukti dari teorema 4.2 bahwa di graf itu fasi Euler di bab 4 ya. Jadi, akan ada trail Euler dengan bobot minimum. Yang bisa diperoleh dengan modifikasi algoritma flurry. Oke, itu materi hari ini. Latihan dan problem itu banyak. Silakan pelajari sendiri. Karena pada dasarnya, enggak sulit. Dengan contoh yang sudah diberikan gamblang jelas. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita lanjutkan minggu depan lagi di bab 11. Seperti biasa, kerjakan pop quiz-nya. Oke, Ibu tutup kuliah pada pagi hari ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.